Sementara itu, tabrakan beruntun melibatkan enam kendaraan di Pantura, kawasan hutan Baluran, Situbondo, Jawa Timur, menewaskan seorang penumpang dan melukai sepuluh lainnya. Enam kendaraan yang tengah mengantri akibat perbaikan jalan tiba-tiba ditabrak dari arah belakang oleh sebuah trek. Enam kendaraan terdiri dari dua bus pariwisata, dua truk, satu mobil minibus, dan satu mobil box ini hancur karena saling bertabrakan di jalur Pantura, kawasan hutan Baluran, Situbondo, Jawa Timur. Kondisi kendaraan yang terlibat tabrakan hancur karena kerasnya benturan. Bahkan satu bus pariwisata rombongan guru SD sekabupaten Gresik terprosok hingga keluar badan jalan. Kejadian bermula saat kendaraan tengah mengantri akibat perbaikan jalan. Namun tiba-tiba sebuah truk Fuso dengan kecepatan tinggi menabrak dari belakang. Kencangnya benturan membuat enam kendaraan saling menabrak. Diduga rem truk Fuso tidak berfungsi hingga truk tidak terkendali. Sementara polisi yang datang langsung melakukan olah TKP. Bus terus bus ada lagi R3 sedang berhenti. Berhenti karena ada perbaikan jalan di depan. Ternyata truk Fuso di belakang kita ini remnya blong. Remnya blong akhirnya nabrak kendaraan di depannya. Akibat kecelakaan ini satu orang atas nama Mas Ruca, seorang guru TK asal Gresik meninggal dunia. Korban meninggal setelah terpental keluar bus hingga kepala terbentur pohon jati. Sedangkan sepuluh orang lainnya mengalami luka berat berupa patah tulang dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dari situ Bondo, Jawa Timur, Rizki Amirul Ahmad, AINews melaporkan.